Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat surga. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saluran kami yang semoga sahabat selalu dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Kepada sahabat, simak dan fahami video kami sampai habis. Semoga bermanfaat. Sepanjang sejarah manusia, telah banyak para nabi dan rasul yang Allah utus ke dunia ini yang bertugas menyampaikan dan mengajarkan agamanya serta mengajak manusia untuk beribadah hanya kepadanya. Salah satu di antara mereka adalah Nabi Isa AS. Nabi Isa AS adalah seorang lelaki yang lahir dari perut seorang wanita perawan dan suci bernama Maryam. Ibunya merupakan anak perempuan dari seorang lelaki pilihan Allah bernama Imran dari keturunan Bani Israel atau anak-anak Nabi Yaakub AS. Keluarga Imran ini merupakan salah satu keluarga yang dipilih Allah untuk mendapatkan keistimewaan darinya berupa nikmat kenabian. Allah SWT berfirman, sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Sebagiannya merupakan keturunan dari yang lainnya dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Allah SWT telah menggembarkan kepada kita bahwa Nabi Isa AS dilahirkan tanpa proses pernikahan ibunya Maryam dengan seorang lelaki. Artinya beliau lahir tanpa ayah. Yang demikian itu bukanlah hal yang mustahil bagi Allah Azza wa Zal. Allah SWT berfirman, sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam AS. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, Jadilah maka jadilah ia. Ketika Maryam bertanya dengan penuh rasa heran saat mendapat kabar gembira berupa seorang putra yang akan lahir dari perutnya tanpa sentuhan seorang lelaki, Allah menjelaskan dan menegaskan kepadanya serta kepada kita semua. Demikianlah Allah yang menciptakan apa yang dikehendakinya. Apabila ia sudah berkehendak menetapkan sesuatu, maka ia hanya cukup mengatakan kepadanya, Jadilah kamu, lalu jadilah ia. Proses penciptaan beliau adalah dengan ditiupkannya roh ke dalam rahim ibunya Maryam. Kemudian Allah katakan kepadanya, Kun, jadilah, sebagaimana yang Allah sebutkan pada ayat sebelumnya. Maka seketika itu Maryam hamil sebagaimana wanita pada umumnya dan kemudian melahirkan Nabi Isa sebagai seorang anak manusia. Sungguh penciptaan ini merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah SWT. Di dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan kedudukan Nabi Isa AS yang sesungguhnya. Bahwa beliau adalah salah satu hamba terbaik pilihan Allah dan juga utusannya yang memiliki kedudukan tinggi dan mulia di sisinya. Bukan sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan beliau adalah anak zina. Bukan pula orang-orang Nasrani bahwa beliau adalah Allah atau anak Allah. Allah SWT telah membatah keyakinan buruk mereka ini di dalam firmannya. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan nikmat kepadanya dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Da'wah beliau tidak berbeda dengan da'wah para Nabi dan Rasul lainnya, yaitu mengajak manusia untuk beriman dan beribadah hanya kepada Allah SWT. Hanya saja Nabi Isa AS diutus khusus kepada Bani Israel, berbeda dengan Nabi kita Muhammad SAW yang diutus kepada semua makhluk dari kalangan jin dan manusia. Dan Allah jadikan Isa sebagai Rasul yang diutus kepada Bani Israel dan berkata kepada mereka, Sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan membawa ayat atau mu'zizat dari rokmu. Sahabat surga, sebelum kita lanjut, mohon dukungannya terhadap saluran kami. Mari kita sama-sama menyebarkan syiar Islam kepada banyak orang. Sejak zaman Nabi Musa AS, Bani Israel telah menunjukkan sikap-sikap melampaui batas. Mereka telah dikenal sebagai kaum yang sombong, berhati keras, pembangkang, suka berbohong dan ingkar janji. Selalu mengingkari nikmat dan ayat-ayat Allah, serta hobi mengakal akali perintah dan larangan Allah SWT. Karena Allah selalu memutus para Nabi kepada mereka untuk membimbing dan menonton mereka ke jalan yang benar, serta menegakkan hukum Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, ketika ada Nabi yang diutus kepada mereka, selalu saja mendapat ancaman kejahatan tangan-tangan mereka. Di antara Nabi yang Allah utus kepada mereka adalah Nabi Isa AS. Tidak berbeda dengan Nabi-Nabi yang lain, Isa AS juga mendapat perlakuan yang sama dari Bani Israel berupa pendustaan, pengingkaran, gangguan, dan permusuhan. Tadkala Allah mengutusnya kepada mereka, dengan bukti-bukti dan juga petunjuk, mulailah mereka iri dan dengki terhadap beliau. Karena kenabian dan mu'jijat-mu'jijat luar biasa yang Allah berikan kepada beliau. Karena dasar kedengkian itulah, mereka mengingkari kenabian Isa AS dan kemudian memusuhi serta menyakiti beliau. Tidak sampai di sini, karena kedengkian telah tertancap dan mendarah daging, mereka berusaha membuat konspirasi untuk membunuh beliau dengan menghasuk Raja Damaskus saat itu yang beragama penyembah bintang-bintang. Mereka membuat fitnah-fitnah serta tuduhan dusta tentang Nabi Isa AS. Sehingga Raja yang mendengar hal itu menjadi marah dan memerintahkan perwakilannya di Al-Quds atau Yerusalem untuk menyalibnya. Setelah menerima perintah dari Raja, wakil Raja yang berada di Al-Quds itu langsung berangkat bersama sekelompok Yahudi menuju rumah yang sedang ditempati oleh Nabi Isa AS dan kemudian mengepungnya. Allah Ta'ala berfirman, mereka telah merancang tipu muslihat dan Allah juga membuat tipu muslihat terhadap mereka. Sedangkan Allah adalah sebaik-baik perancang tipu muslihat. Dalam keadaan demikian, Nabi Isa AS menanyakan kepada murid-muridnya tentang siapa yang bersedia diserupakan wajahnya seperti wajah beliau. Dan beliau menjanjikan surga bagi siapa yang bersedia. Maka salah seorang pemuda di antara mereka ada yang merespon beliau dengan menjawab, saya bersedia. Kemudian Allah serupakan wajahnya dengan wajah Nabi Isa AS. Setelah itu, Nabi Isa tertidur dan diangkat Allah ke langit dari rumah tersebut dalam keadaan demikian. Tadkala para murid beliau keluar dari rumah itu, orang-orang Yahudi yang telah mengepung sejak sore menangkap dan menyalip lelaki tersebut. Setelah itu, mereka berkata, sesungguhnya kami telah membunuh Isa Putra Maryam yaitu utusan Allah. Namun Allah membantah perkataan mereka ini pada ayat yang sama. Dan mereka sama sekali tidak membunuhnya dan tidak pula menyalipnya. Akan tetapi, orang yang mereka salip itu adalah yang diserupakan wajahnya dengan Isa untuk mereka. Dalam satu riwayat, disebutkan bahwa sebelum penangkapan lelaki tersebut, mereka menghitung jumlah orang-orang yang keluar dari rumah itu karena mendengar bahwa Isa telah diangkat ke langit. Setelah dihitung, ternyata mereka mendapatkan ada satu orang yang kurang. sehingga mereka ragu apakah yang mereka tangkap itu benar-benar Isa atau bukan. Inilah mengapa Allah sebutkan di akhir ayat. Dan sungguh, orang-orang yang berselisih padanya atau urusan pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan. Mereka itu tidak memiliki ilmu yang pasti tentangnya. Dan mereka tidaklah membunuhnya dalam keadaan yakin bahwa yang dibunuh itu benar-benar Isa. Para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Dan hal ini telah disebutkan Allah dalam firmannya. Mereka tidak membunuhnya dalam keadaan yakin. Akan tetapi, sebenarnya Allah telah mengangkatnya kepadanya. Dan Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Pengangkatan Nabi Isa AS terjadi ketika beliau dikepung oleh orang-orang Yahudi untuk ditangkap dan disalib. Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, Allah mengangkat beliau kepadanya yaitu ke langit. Allah Ta'ala juga berfirman. Ingatlah ketika Allah berfirman, Wahai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkanmu dan mengangkatmu kepadaku serta membersihkanmu dari orang-orang yang kafir tersebut. Imam Ibn Kathir mengatakan bahwa yang dimaksud wafat pada ayat ini adalah tidur. Maksudnya, Allah menjadikan beliau tertidur sebelum diangkat ke langit. Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Al-Hassan bahwa Rasulullah SAW berkata kepada orang Yahudi, Sesungguhnya Isa itu belum mati dan ia akan kembali kepada kalian sebelum hari kiamat nanti. Dan sangat banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa beliau saat ini masih hidup dan berada di langit. Di antara hadis-hadis tersebut adalah kisah perjalanan Mi'raj Rasulullah SAW sebagaimana yang diruatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam kisah tersebut, beliau bertemu dengan Nabi Isa di langit yang menyapa dan memberikan salam penghormatan kepada beliau. Turunnya Nabi Isa ke dunia pada akhir zaman nanti merupakan perkara yang pasti akan terjadi dan merupakan salah satu tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Di mana kita sama-sama tahu bahwa Nabi Isa yang akan membunuh Dajjal dan menyelamatkan kaum tertindas dari kejahatan Dajjal dan Yahudi. Tidak ada satu orang pun dari ulama kaum Muslimin yang mengingkari kejadian ini. Bahkan, mereka menganggap perkara tersebut termasuk perkara yang wajib diyakini oleh setiap Muslim. Hal itu dikarenakan Allah SWT telah mengisyaratkan dalam Al-Quran. Begitu pula dengan Rasulullah SAW yang telah menggembarkan akan terjadinya kejadian itu. Allah SWT berfirman, tidak ada seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya Isa AS sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Imam As-Zafarani menjelaskan bahwa mereka benar-benar akan beriman kepada Nabi Isa AS sebelum wafaknya. Dan hal itu terjadi ketika beliau turun dari langit pada akhir jaman nanti. Sehingga hanya akan ada satu agama yaitu agama Ibrahim yang lurus. Rasulullah SAW bersabda, Demi Allah, sungguh, hampir tiba saatnya Putra Maryam itu turun di tengah-tengah kalian sebagai seorang hakim yang adil. Sahabat Surga Itulah pembahasan mengenai Nabi Isa AS di mana para ulama telah sepakat tentang keberadaan beliau saat ini yaitu di langit dalam keadaan masih hidup dan sama sekali belum mati. Semoga video kami bisa menambahkan pengetahuan kita semua. Semoga bermanfaat. Wallahuahlam bisawaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.